Intro Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Rabu 3 Agustus 2022 Tema rendungan saat telu kita dengan judul menuju puncak gunung Menuju puncak gunung firman Tuhan dalam keluaran 31 ayat 18 Dan Tuhan memberikan kepada Musa Setelah ia Tuhan selesai berbicara dengan dia Musa di gunung Sinai Kedua loh hukum Allah loh batu yang ditulisi oleh jari Allah Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami Khususnya tuntunan-tuntunan yang Allah sediakan Demi keselamatan kami dan demi kehidupan kami di dalam kebenaran Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan menuju puncak gunung Gunung seringkali didentikan dengan banyak aspek Didentikan dengan satu kesuksesan pencapaian digambarkan dengan orang yang menaiki gunung Dan gunung pun digambarkan adalah sumber pertolongan Sebagaimana dalam kitab Masmur dikatakan Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah datangnya pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Dan gunung dianggap juga sebagai bagian daripada pertolongan Dan yang cukup menarik Allah mengirimkan Sepuluh hukum Tuhan dalam kedua loh batu Yang ditulisi oleh jari Allah sendiri kepada Musa juga di atas gunung Sinai Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Gunung tetaplah gunung Namun memaknai gunung bisa berbagai macam perspektif orang melihatnya Ada orang-orang tertentu gunung ya dianggap sebagai gunung yang punya kuasa Jadi orang kalau ingin diberkati pergi ke gunung Gunung mana pun juga Kalau orang berdoa pergi juga ke gunung Saya tidak sebutkan gunung mana Namun dalam keyakinan-keyakinan tertentu Maka gunung sendiri itu dianggap sebagai Tuhan Jadi bukan gunung sebagai ciptaan Tuhan Gunung itu dianggap sebagai Tuhan Sahabat seperjalanan dalam kehidupan kita juga sama Tak kalah kita mencapai puncak kesuksesan yang dianggap itulah keberhasilan dan gunung kita Maka itu pun dianggap Tuhannya kita Sehingga kesuksesan bisa dalam bentuk pencapaian, jabatan, ekonomi, finansial, popularitas Maka banyak orang percaya Sekalipun percaya kepada Tuhan kalau tidak hati-hati Maka dia sedang menyembah gunung Dia tidak menyembah kepada siapa yang menciptakan gunung Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Gunung tetaplah gunung Namun melihat gunung bisa dari perspektif yang berbagai macam cara Dan juga berbagai macam sudut pandang Sahabat seperjalanan Menuju puncak gunung Jadi sewaktu kita mencapai pencapaian apapun juga Maka diatas pencapaian kita itu ada pencipta gunung Yaitu gunung itu adalah Allah sendiri Allah yang bernaung diatas alam semesta ini Dalam pepatah mandarin yang di bahasa Indonesia akan dikatakan Diatas gunung ada gunung dan diatas gunung ada langit Dan diatas langit ada langit Ada puncak yang tertinggi Siapa yang puncak tertinggi Yang menciptakan gunung Yang menciptakan langit dan bumi Yaitu adalah Tuhan sendiri Dengan demikian sahabat seperjalanan Disini kita belajar tentang menuju puncak gunung Artinya kita menunjuk kepada siapa yang menciptakan gunung Yaitu sebuah persekutuan yang mendalam bersama dengan Tuhan Apa manfaat orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Apa manfaat orang-orang yang punya keintiman bersama dengan Allah? Yang pertama adalah dia akan tahu diri Dia akan tahu diri Gunung setinggi apapun yang pernah kita capai Tetap dia lebih rendah daripada pencipta gunung itu sendiri Keberhasilan apapun yang kita capai Tetap lebih rendah daripada yang menciptakan kita manusia Dengan segala hikmat kemampuan akal budi Keterampilan Kehebatan yang kita miliki Semuanya pun berasal dari Allah Sehingga yang pertama sahabat seperjalanan Suatu kita melihat gunung Kita menjadi orang yang tahu diri Sebab gunung sesungguhnya Yang maha tinggi itu adalah Allah Yang menciptakan alam semesta Apa manfaat waktu kita melihat gunung selain tahu diri? Maka kita akan hidup menjaga diri Selain tahu diri, maka kita akan menjaga diri Bagaimana cara kita menjaga diri? Ya sesuai dengan firman Allah Ada loh batu yang Tuhan kirim Ada hukum Allah yang Tuhan kirim Untuk menyelamatkan kita Agar kita menjadi orang yang sadar diri Setelah tahu diri, kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan Menjalani hidup bersama dengan Tuhan Dengan tuntunan-tuntunan yang berasal dari Tuhan Sepuluh hukum Tuhan adalah bagian Daripada orang-orang percaya Agar hidupnya dalam keselamatan Apa yang firman Tuhan katakan? Jangan ada padamu ilah lain dihadapanku Termasuk gunung, termasuk benda-benda Termasuk popularitas Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia Lalu kita berkata, akulah yang paling hebat Sewaktu engkau tidak menyebut nama Tuhan Sewaktu engkau mendiri Sewaktu engkau meyakini dirimu adalah orang yang paling hebat Maka engkau sedang tidak menghargai Tuhan Yang menciptakan setiap sahabat seperjalanan Sahabat seperjalanan Gunung itu membuat kita menjadi orang yang tahu diri Dan gunung pun membuat kita orang yang pandai menjaga diri Hidup berjalan bersama dengan Tuhan Maka setiap apapun yang kita kerjakan Harus dengan tuntunan-tuntunan Tuhan Dalam kitab keluaran pasal ke-20 Sepuluh hukum Tuhan yang Tuhan sebutkan Itu ditulisi oleh jari Allah Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Sewaktu kita mengalami kelemahan, tekanan Berbagai macam persoalan yang sangat berat Dan kita anggap persoalan itu akan menghancurkan hidup kita Ingat baik-baik Di atas persoalan ada Allah yang lebih tinggi Daripada masalah hidup kita Sakit-penyakit, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan relasi Persoalan bencana, persoalan berbagai macam Ada Allah yang lebih tinggi daripada masalah yang kita hadapi Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Maka sewaktu kita melihat gunung Maka kita melihat ada yang lebih besar dari gunung masalah yang menghimpit kita Gunung tidak hanya berbicara tentang kesuksesan, pencapaian Namun masalah pun seringkali menggunung dalam kehidupan kita Dan Tuhan lebih besar dari masalah kita Tuhan lebih besar dari kehebatan kita Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dalam alam semesta ini Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi pribadi Yang tahu diri, pandai menjaga diri Dan hidup di dalam semua tuntunan-tuntunan Tuhan Maka pada akhirnya selain kita tahu diri Kita jaga diri, maka kita pun akan selamat Diri kita akan mengalami keselamatan secara sempurna Di dunia ini dan juga nanti sewaktu kita bertemu dengan Tuhan Sahabat seperjalanan, janganlah kita salah Menilai tentang apa makna gunung yang sesungguhnya Janganlah kita salah menjalani hidup ini Pencapaian setinggi apapun ada Tuhan yang lebih besar Masalah kita yang menggunung sehebat apapun ada Tuhan yang lebih besar Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Allah Yang mengajar kami tentang memahami apa makna gunung yang sesungguhnya Hama berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih kerana menonton!